Hai semua Sudah banget kan gak cooking stream So hari ini gue bakalan cooking stream Ini adalah resep waktu gue masih kuliah ya Buat kalian yang gak tau Betulnya gue mau setting-setting sedikit bentar Ini udah jalan belum sih? Gue agak bingung ya Oke So Gue bakalan masak Sil ramen hari ini Tapi sil ramennya tuh bakalan digoreng ya Jadi tuh gak di Gak di Rebus kayak biasa Biasanya gue liat dulu ya Ini kayak ngelag gak sih stripnya Kalau ngelag kasih tau ya guys Terus ini sorenya jelas gak sih? Tari gue gak pake mic Karena kemarin waktu gue tes pake mic Juga kayak Gitu macam Bentar ya Aduh kok udah nyala Kenapa ya Tiap kali cooking script Ya technical issuesnya banyak banget Ini cukup terang gak guys? Apa gue gak charge HP dulu ya? Soalnya Kalau charge HP Lakunya gak nyala Jadi kurang terang gak sih cahayanya? Ini gue cabut dulu ya Sabar guys Oke Kayak gini jelas Lebih terang gak sih? Atau kayak tadi aja gak sama Aman? Oke Ini sorenya jelas guys Sorenya kayak bergembang gak? Atau gue harus deketin lagi Ini kan tuh pernah tadi Makan penangin goreng Jadi tuh kayak Atau kan Bahkan gak pernah makan ini Kan pernah makan ini gak sih? Itu kayak mi korenya gitu Menurut gue deh Salah satu mi kore yang paling Terkenal ya Sion Ramil Ada yang belum pernah makan ini Atau udah pada pernah makan ini? Karena tapi walaupun kalian udah pernah makan ini Tapi gue akan masak Gak biasa-biasa guys Tapi batangnya pake rasa Special So Ini Bakalan 2 ribu suluh Tapi udah nanti jadinya tuh Jadi sin Ramil goreng ya Ini tuh bukan sin Ramil tuas Kalau udah Bawur riasnya dikuang Oke Seperti biasa Kalau kalian masak Kalau kalian masak Ini kan doodle Masih buruk panci Panci Isi air nih Gue kasih tutorial Cara masak Tutorial Cara masak Ini Pertama ambil panci Kedua isi air Oke 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 Berpanci Isi air Kalian tuh ya Mau isi airnya berapa banyak Kalian emangnya Harusnya tuh keredem Ini buat kalian yang gak pernah masak Kalian Oke So gue abis nyalain api Gue lagi panasin dulu airnya Tapi kayaknya kalau pake api Itu agak kecilan Kalian Cipros But ngeliat di story Cipros Kaliannya ilang Asi Thank you Thank you Akhirnya Kavkas nunggu live stream Dari kemarin-kemarin Butuh mood boost Thank you for you Saya Pajar Saya Ahmad Dan Saya Pajar Di Albert Di Kofros Sinami Enak pake gini Juji Jadi Emang ada banyak Variasi Dari sinami Tapi hari ini Akan gue bikin Sinami Boreng Pakai Daging Maling Kalian pada Para makan ini Gak sih Daging ini Daging maling Namanya Terus mungkin Kalau kalian Mau pake maling Kalian bisa pake Segala macem Daging kaleng Gak mesti Ini juga Kalian bisa pake Merek apa aja Atau rasa Daging apa aja Yang kalian suka Apa nih Kemarin Si Angela Juga masak Masak Oh Cip Apa itu Angela Ya Aku gak kenal deh Guys Masak sinramin Sambil nonton Spanyol Vest Italia 2012 Sambil nonton Mulai Pada Pada Pemukul Giel Hai Tapi Ini semuanya Bergembang Gak sih Gak sih Namanya cukup jelas Pika Which Kalau kalian Lihat Gue bawa kalian Ya Ini Kayaknya api Kekecilan Kayaknya Bawa mateng So Gue mau Ganti api Bentar ya Nih Bisa gimana sih Bawa kalian Susah banget Kayaknya gue Mau pake Yang Nih deh Biar gede Tapi kok api Sesuatu ya Nah Kita pake Gini aja Guys Biar ada Gede Oh Gak mateng Nah Abis ganti Ini tuh Kayak langsung Belbek Belbek gitu Tau gak sih Kayak langsung Mendidih So Tungguin aja Dulu Sampai Mendidih Bawa kalian Susah banget ya Ini Kalau kabelnya Comot Atau Pusing Bawa bawang Kalian Susah banget Oke Kayaknya udah Mau mendidih Kalian mau disini Atau Kalian mau dimini Kayak tadi Kalian mau dimana Kayak robot Suaranya kurang jelas Rada gemak Oke Kalau gitu Gue Pakein Ini ya Pakein mic ya Gue Gak yakin sih Pake mic Akan jadi Better Cuma Dicoba aja Ini Lebih bagus gak Suaranya Btw Karena Airnya udah Mendidih Gue Masukin dulu ya Mie nya Nah Nah Karena gue Masak Mie nya Bakalan digoreng Nantinya Ini bakal Jadi Ramion goreng Penting banget Masak Mie nya Harus Aldente Kayak pasta Masih Rada Kenyal Dan Keras Karena Kalau Kelembekan Nanti Habis itu Kita goreng lagi Jadi super Lembek Jadi gak enak Oke Can't catch your rubble What do you mean Biar cepet matang Ditutupin ke pancinya Gak apa-apa Ini Apinya cukup gede Jadi gak usah ditutupin Btw ini lebih jelas gak Setelah pake mic Di panci Biar keliatan Oke Nih Kalian disini aja ya Nah Btw BGM gue kegedean gak Atau udah pas Ini buat budget chat kalian guys Oke Tuh baru dimasukin bentar aja Udah ini ya Udah Lumayan matang Kayak cepet banget Itu gak boleh matang Kecepetan Soalnya Kayak mesti rebus sayurnya juga guys Gue lupa Masukin sayurnya tadi Aduk ya Masukin Ini kayak udah lumayan lembek Kayaknya beberapa detik lagi Udah bakal gue angkat Oke guys Udah kayak gini Jadi Bakal gue Buang airnya Karena gak boleh kelembekan Jadi itu masih Rada-rada keras gitu Nanti tuh bakal kita Masak lagi Pake Pake minyak Oke Awas baterainya Maleduk Baterainya Maleduk Maksudnya Alright guys Gue bawa kalian kesini Ya Gue mau Gue mau buang air Minya dulu Ini suaranya udah lebih jelas gak Pake mic Atau mendingan gak usah pake mic Ini ya Gue buang ya Kita buang disini Bisa gak ya Bisa gak ya Gak pake saringan Kayak mesti pake saringan deh Kita coba dulu deh Soalnya gue gak tau Saringannya dimana Kayak sayurnya gini pernah kebuang gitu Gak ada bawa pake saringan Udah lah ya Ngebuang dikit gak apa-apa Pokoknya saring Saring sampe Tetes terakhir guys Sampai tetes terakhir Nanti maksudnya tetes gimana ya Sayangnya Serta sih Sebenernya Sampai kering banget Jadi kalo gak kering-kering banget Nanti jadi Merempuan deh Kayaknya Soalnya ini kayaknya Lantar pake minyak nih Terus takut nanti Nanti malah nyemprek-nyemprek gitu Oke guys Udah kering minyak Kayak gini Terus Gue bakalan Potong dulu Daging Kalian poong banget Mama masak mie Berani makan pedes kah? Cipros Enggak aku gak suka pedes Tapi aku bisa aja Maksudnya pedes-pedes sedikit Kalo mesti makan So gue bakal potong-potong Dagingnya Potong dah dulu Oke Mending pake mic Ini berasa kayak rusak-rusak Atau gak? Ntar ya Gue turunin kalian Karena gue potong daging Nih Kalian turun deh Nih Oke Disini Alright guys Gue mau potong dagingnya Kalian pernah makan daging ini gak sih? Daging maling namanya Gue tuh dari kecil makan ini Tapi kalo kalian gak mau pake daging ini Kalian bisa pake merek apa aja Atau daging apa aja yang kalian suka Pokoknya Daging kaleng yang kayak gini Kayak gini lah Kayak tipenya Keluarin dagingnya Oke guys Gak keluar dagingnya Terus Gue buang dulu Terus gue mau cuci tangan dulu ya Basically Daging malingnya tuh Mau dipotong dadu Oke Gue sangat bingung ya Kalo potong daging bulat kayak gini Itu kayak meskotek tuh kayak gimana ya Oke kita Ya kira-kira kayak gini deh Kayak gini Gue tes dulu ya Ini jadi kotak gak Jadi gue tuh udah lama gak masak ya Kadang-kadang gue udah gak ngerti lagi Cara potong itu kayak gimana sih Oke Kayak gini dulu Terus Kita bikin jadi kotak kayak gini kali ya Ini tuh penting banget buat dagingnya Supaya kecil-kecil Karena kalo kecil-kecil Nanti bakalan bisa lebih kering dan lebih garing Jadi daging kayak ginian Duh kalo mau kalian jadikan sama mie goreng Enakan kalo dagingnya kering Kalo dagingnya basah Kayak Apa ya Berasa enyek-enyek gitu Nanti waktu kalian makan Kalo dagingnya kering tuh kalian lebih berasa kayak Oh ini daging Kayak gumpulan daging yang lebih berasa Hai Loren Misitu Oke Jadi tadi udah gue potong Kurang lebih segini Chill banget gak sih Emang mau sekecil ini ya Emang mau sekecil-kecil banget Tapi karena gue cuma masak mie-nya Satu bungkus Ya gak mungkin kan Mie-nya satu bungkus sama dagingnya tuh satu kaleng gede Jadi gue bakalan Pake sebagian aja ya Ini gak mungkin satu kaleng abis Buat satu bungkus mie Atau kalian supaya kayak gitu ya Ada orang tuh kalo makan Maunya dagingnya doang yang banyak Terus gak mau mie-nya Tapi kalo gue makan mie Gue tuh gak suka Gak suka banyak daging Gue tuh suka mie-nya doang Jadi kalo misalnya kalian masak di rumah Dan kalian Mau Proporsi dagingnya Satu kaleng gede sama satu bungkus mie Ya silahkan aja Cuma kalo gue hari ini Gue bakalan pake dikit aja Gue potong lagi Ini pokoknya gue bakal pake pinggir-pinggirnya aja ya Jadi tuh nanti sisa dagingnya tuh Sisa daging kotak Ini pinggirnya potong lagi Semua sisi pinggirnya yang gue pake Oke guys Jadi sisa satu kotak gini Jadi jadi jumbo size Banting gak sih sama ini Ini kalo jumbo size gini Kalian masak ini gak bakal Ini pasti dalamnya bakalan basah Nyak-nyak gitu gak enak guys Kalo masak beginian tuh enak kan tuh dagingnya tipis-tipis Maling paling enak digoreng pake telur Oh iya betul-betul banget Maling paling enak digoreng pake telur Emang masih digoreng kering gitu tau gak sih tipenya Gini gue Kalian keliatan gak sih gue motong kayak gimana? Atau kurang keliatan ya? Kurang turun Gini deh Iya potong Eh kita challenge ya potong maling Potong maling tercepat Coba kalian detikin gue nih Gue mau cop-cop-cop-cop cash ya gitu ya Kalo biasanya nonton di film-film kan kayak Coba tuh tek-tek-tek-tek-tek udah beres gitu ya Terus gue coba nih Bisa gak sih gue motong cepet Ternyata gak bisa ya guys kayaknya Sebenernya anget-nget gitu Tapi emang kalo gue masak tuh Gue suka motong tuh pelan-pelan Karena kalo cepet-cepet tuh suka gak rapi guys Ya kan Coba ya gue tes ya Coba kalian detikin nih Dari satu ini Sampai gue cincang tuh berapa lama sih? Bisa gak 10 detik? 10 detik challenge ya guys 10 detik Gue cincangin daging Kami jadi kotak semua Coba kalian hitung ya 1, 2, 3 mulai Oke Nih gue ngebut banget nih guys 10 detik ya Bukan tapi jadi berantakan Udah cincang Udah cincang guys 10 detik gak tuh? Kayaknya gue lebih cepet dari 10 detik Aduh-duh Tisu Oke terakhir nih Udah lah ya pelan-pelan aja lah ya So secara 10 detik tuh malah bikin Potongannya jadi berantakan Mana mukanya? Nanti ya Kan tuh mau liatin daging makan atau liatin buka gue sih Tuh Kalo gue pelan-pelan jauh lebih rapi Oke guys Gue mau cuci tangan dulu Abis potong daging tuh cuci tangannya ribet ya Soalnya daging tuh kayak nyangkut gitu di buku Sebenernya menurut gue segini aja tuh kayak udah banyak banget Buah satu bungkus mie-nya Tapi yaudah gak apa-apa Oke Kita pindahin dulu ya Ke mangkok Daging emang bukan buat potong cepet-cepet Eh tunggu ini kepotong gak sih? Eh gak kepotong Nih kita pindahin dulu ke mangkok Ini disimpen aja Karena gak dipakai dulu Terus Alright Gue cuci tangan lagi ya Maksudnya kotor gue cuci tangannya Oke guys Sekarang Sekarang dagingnya Mau kita Eh Mau kita Masak Oke Duh bentar ya kamera gue tuh ribetnya setengah mati Gue set dulu Oles mentega Oles mentega dan telur Plus goreng Karena ini buat Instant noodle Dan bukan buat gue makan langsung Jadinya gak bakalan gue pakein telur dan mentega Karena nanti rasanya jadi too much Karena kalo kalian tau Bungkusin amin ini Itu rasanya tuh udah strong banget Jadi gak perlu Bungunya Dagingnya tuh di Macem-macemin terlalu banyak Dan laginya daging ini kan juga udah asin gitu ya Jadi nanti rasanya malah jadi too much gitu Oke So Sekarang kalian pindah ke sini Tidak Di sini Ntar Dimana ya kalian enaknya Di sini kali ya Nih Kalian di sini Oke Gue mau Panasin Pancinya ini Oke Oke Nanti kita bakalan Goreng malingnya Pake minyak aja Gimana ya Kalian enaknya ya Bagi-bagi naik ya Keliatan lah ya Oke So ini gue tuang dulu minyaknya Terus dilatain Ini lumayan banyak ya Minyak diketuongnya ya Ya udah lah ya Gak apa-apa Minyak minyak dikit Biar kering Kalo banyak minyak Jadi cepet kering Ini tuh mesti panas banget Baru kalian Harus panas banget Baru kalian masukin malingnya Supaya malingnya tuh bisa kering Jadi kalian tuh kayak masih liat Sampai dia tuh rada-rada berasep gitu Baru dimasukin Oke Pake bacon lebih mantep Gak punya bacon di rumah Kan tadi udah pake maling Kalo pake maling pake bacon Kayaknya asin banget Dan gak matching gak sih Kayak bacon tuh rasanya western Maling tuh rasanya Chinese banget Kayak Asian banget Di kulkas ada keju gak? Gak punya Cik Masa pake gas 3 kilo gak? Apa tuh gas 3 kilo? Maksudnya BGMnya mati Aduh bentar ya Aduh ini udah berasep banget guys Gua bakal ngecilin dulu apinya Ngecilin api Yaudah Gua mau ngurus Background musiknya Gua mau nyalain lagi Kalian jaga yang ini Jangan sampe gosong ya Jaga yang oke 10 ribu dari piyama tidur Pesan BGM Frost BGM Frost Amin dosong gak nih udah sih boleh lah kalian BGMnya udah gue fix udah kedengeran gak sih sekarang udah kan BGMnya tuh ini kayaknya kurang panas emang masih panas banget panasnya pokoknya sampe kering hampir gosong tapi gak gosong pokoknya hampir gosong tapi gak gosong kalian tau gak sih perasaan yang kayak gitu eh perasaan yang kayak gitu lagi maksudnya dagingnya kayak gitu di masa hampir gosong tapi gak gosong sampe kering banget pokoknya sih buffering emang masih buffering kalo buffering lagi gak tau ya tapi sometimes my internet is not the table at home jadi lagi suka buffering oke ini kayaknya jangan kebanyakan diaduk biar dia bisa kering sendiri oke abis ini kayaknya kita buang aja minyaknya terus baru masukin mie-nya oke terus karena ini tuh mie goreng ya jadi kalian jangan pake satu gugus bubunya kalian masukin semua kalo bakal asin banget jadi gue pake setengah aja oke benefits bikin mereka kencangan gak sekarang Ini udah lumayan kering Kayaknya bentar lagi Boleh kita masukin Blue doughnya Jadi dulu Gue dapet Reset ini tuh dari temen kuliah gue Dulu tuh kalo kita lapar malem-malem Itu tuh masak ini Ini tuh kayak memang Orang udah gue ngasih latihan Nih, liat tuh Masak latihan Terus Jadi tuh kayak rada-rada garing gitu Nanti dagingnya Oke, sekarang gue mau buang Minyaknya Gue buang dulu ya Minyaknya Sekarang kita gak butuh minyak Oke Bisa dikit-dikit minyaknya gak apa-apa lah ya Alright, tuh Kalo kalian bisa denger Kayak ada suara garing dagingnya Terus Nyalain api lagi Kalian masukin nih noodle-nya kalian sekarang Masukin bumbunya Masukin bumbunya Misalnya boleh taruh semuanya Ini karena gue enggak Dan gue kecepat normal Gue ternyata sengaja Kayak gini Nih ya, begitu diaduk Ngalin api dulu Artinya jangan gede-gede ya Kalo gak nanti gosong Nangin Nangin Jadi kalo lu liat warna ini Kayak kurang sih Pumbunya Gue tambahin lagi ya Oke Eh, pokoknya kalo udah serata rasanya Yaudah Berarti udah ready Oke Ah, oke So, karena ini ada sisa sayur-sayurnya disini Gue tuang lagi ya Sini Tandu satunya Terus Baru dituang piring Dari sini Hmm Wongi banget loh Alright guys Bentar ya Gue bagi kalian Ini gue bagi kalian Masakan gue Ini kasak-kasak gak Mic-nya BTW Hmm Gila Anak micin Itu emang bumbu Ininya Bumbu Bumbu Nudulnya I'm scared I'm scared I will get Food poisoning No you won't This is Yummy Doom You should try it Oke Oke Gimana ya Gue mau plating yang keren Kayak di fine dining restaurant Bentar Gue bawa kalian turun Oke Jadi sebenernya kalo kalian mau plating yang cantik tuh penting banget Piringnya tuh mesti lebar Kalo kalian makan di restoran yang platingnya cantik-cantik tuh pasti piringnya tuh lebar-lebar biasanya Ini gue coba plating yang cantik ya Cuma gue gak janji guys Gue gak janji bakalan cantik Malingnya mana berani ke rumah pros atau digoreng dagingnya Tau-tau-tau Bisa kalo orang plating spaghetti tuh ya Kayak Mereka tuh kayak dipulintir-pulintir Tapi ini tuh kayak udah Gak bisa aja di gunung gitu loh Yaudah lah ya Pokoknya gini Pokoknya kalian jangan banyak komplain makan aja Oke Gimana guys Menurut kalian Ini kalo mau gue bikin gunung aja gitu ya Biar tinggi kali ya Nah Kalo kalian pesen di restoran Menurut kalian nama menu-nya apa Kabar ya Dagingnya nanti gue spread pelan-pelan Gini Udah bagus lah ya Oke kan Tinggal gue taro dagingnya aja nih Aduh gunungnya jatuh Gunungnya jatuh Bentar ya Gimana sih sebenernya cara membuat gunung dari noodle yang stabil Kayak gini lumayan stabil sih Nih udah kayak gini aja guys Tinggal taro dagingnya Oke Taro dagingnya tuh kayak masih pelan-pelan Kalau di gunungnya hancur lagi Kayaknya so much effort ya Tapi gue taro dagingnya di bawah-bawah aja deh Di sini-sininya aja ya Kita kelilingin pake daging Oke Eh Andi Jul Hai Andi Jul Andi Jul mau gak Ini mie spesial ala crossbubble Gak sih sebenernya resepnya dari temen kuliah gue sih guys Gue kalo lapar nih ya malem-malem Gue makannya kayak gini ya Waktu gue masih kuliah guys Nah ini sisa dikit kita buka di atas Ini kayak belasadagingnya udah kebanyakan gak sih buat noodle-nya Nah Cantik gak? Cantikan Bentar ya gue ceritakan dulu ya Ceritakan dulu Wow Capeknya Masak mie spesial ini Capek banget loh Emang kalo bikin yang spesial-spesial tuh pasti Capek banget Well anyway Bentar ya Gue mau kalian naikin dulu Udah Segini Segini oke Capeknya Tada Menurut kalian keliatannya enak gak? Plating I will eat it Tapi sebelum itu Gue mau pamerin dulu ke kalian Menurut kalian keliatannya enak ya Menurut gue sih ini keliatannya enak banget Dan emang rasanya enak Itu tuh kayak Kadang-kadang ada makanan yang cantik Ada makanan yang cantik Tapi kalo dimakan gak enak Kalo ini Cantik dan emang enak Gue coba ya Alamat lu dimana? Lu mau dateng Joel? Lu mau dateng? Kita ketemuan besok kali ya Di weddingnya Kopet Dateng gak? Hari Sabtu The best Kalo kalian Malam-malam suka makan Indomie Atau keras Orang Indomie Ini tuh lebih enak Jadi Halo Aislin Hai Enak banget Rasanya tuh kayak Strong banget gurinya Kayak berasa banget Kayak kalian tuh masak Selenaku kan Kayak udah berasa Kalo Makanan kan ada yang kalian Rasanya tuh Gak lagi berkenceng kan Itu rasanya tuh kenceng banget Asin banget Buris banget Terus ada pedas-pedasnya dikit juga Kirimin dong Ko NN Berarti kalian nyadar gak sih Kayaknya akhir-akhir nih Gue Suka stres deh Kadang-kadang tuh Dirat gue jadi ada uratnya gitu Agak tawar Pasti enggak Enggak Ini asin banget Asin banget Guli banget Gede tawar-tawarnya Sebenernya Kalo kalian mau lebih Spesial lagi Kalian bisa tambahin sedikit Minyak wijen Ini gue tambahin sedikit Kalian sekarang Tapi tambahinnya dikit aja Jadi emang kalo orang Masak-masakan Korea tuh Serih banget tuh Pake minyak wijen Jadi kalo ini kita tambahin Pasti rasanya cocok banget Ya kira-kira aja Tapi ya Jangan lebay juga gitu Terus gitu lah ya Itu kali kurang lebih Kayaknya satu sendok Terus diaduk Biar lebih wangi Kalian ada yang mau gak? Ada yang mau gue sopin? Ada yang mau gue sopin Mas siang? Masukin dulu Masukin dulu Kalau lu Gue gak tau Amin Jul Amin Jul Gue ajak lu Main follow orang aja Susah ya Gue ajak lu main game aja Susah ya Jul ya Lu susah-saham Mau ke rumah gue deh lu Kalau kalian tambahin ini Rasanya gak kayak Indomie lagi Gak kayak mie instan lagi guys Ini kayak mie dari restoran Kurang telur Menurut gue Menurut gue nih Kalau ditambahin telur Itu gak cocok Menurut gue Kurang nasi gak kenyang Oke Loren mau suapin nih Gue suapin si Loren ya Yang minta suap cuma Loren doang nih hari ini Ya gue sopin Loren sama Andi Jul deh Loren Ngomong-ngomong makan nih ya Gue tuh jadi keingetan gak sih Dulu Karena mie instan tuh banyak micin Gue tuh kan gak dikasih makan mie instan ya Jadi Kalau gue punya temen nih Di sekolah Bawa bekalnya Indomie Gue tuh seneng banget Pasti gue tuh pengen makan bekal dia Jadi tuh kalau dulu kita sharing Indomie nih Sama temen gue Kita tuh paling Kita tuh ada satu peraturan Namanya gak boleh gigit putus Jadi kalau kalian ambil segini Udah kalian Ya harus habisin Sampai ujung-ujungnya Kalau Kalian gigit putus Mie-nya Ini pasti pada ngamuk Duh gak boleh kayak gitu Ini kan putus nih Kalau ini putus Ini pasti temen gue pada ngamuk Kayaknya jorok Kalian gak dibagiin Ini asin banget Gimana bagi kalian Andi juga terkenal Sekarang dia suka diajak mobil Baunya sampe sini Ini enak sih Pas goreng Pakein telur Dan di topping Dengan telur Mata sapi juga Bakal tambah mantep Terus kasih minyak wijen Tambah biji wijen lagi Tapi gak tau ya guys Mungkin gue orang yang gak suka Terlalu banyak kerasa Soalnya Indomie aja Gue gak suka Indomie Ini pake telur Gue tuh kayak lebih suka Indomie biasa aja Jadi kayaknya Kalau ini pake telur Gue harus suka polos Tapi kalau kalian suka pake telur Silahkan Karena menurut gue Rasanya tuh udah Daging malingnya banget Dagingnya ini enak banget Sebenernya dagingnya ini Kalau kalian makan sama apa aja Enak banget sih Jadi kalau Sama ini juga cocok banget sama Shin Ramyun ini Kapan GTRP lagi Besok kali ya Besok-besok minggu depan kali ya Gue bikin GTRP stream Tambahin kentang Saya kenyang banget sih Kayak Gue satu bungkus Mie aja tuh gak habis Kan habis aja sih Tambahin kentang Kayak mashed potato gitu Menurut gue pasti masuk Soalnya ini asin Dan gurih banget kan Rasanya asin sih Mau cepet-cepet kawin ya Kayaknya gue gak suapin si Ini deh Gue gak suapin si Ciro deh Kok dia tau Ini asin Makan aja belum Tambahin nori Nah itu tambahin nori Bentar gue setuju banget Kalau karena nori Ditambahin nori Juga cocok banget Kayaknya oranye gue masak deh Soalnya dia agak denger begini ya Eh ada rembelah air Mau dong oke Soapin renda Maling tuh apa Maling tuh nama daging Kan google aja Daging maling Bagi-bagi ke banteng Biar setrong bantengnya Kalian sudah makan guys Cuma dia gak makan Makan nasin kayak gini Ini tuh buat kalian yang ada daging maling Daging maling tuh daging kalengan ya Daging kalengan kalian bisa beli Dimana-mana sih sebenernya ada Cuma kalau kalian udah makan daging maling Kalian bisa pake daging kalengan apapun juga Bisa pake spam Bisa pake cornet Atau ya apalah namanya daging kalengan yang kalian suka aja Oke Ini gue malah satu swap lagi kali ya Aduh gitu kayaknya baterai gue udah mau habis Jadi minggu depan gue bakalan bikin cooking stream lagi Cuma masakannya bakalan Ya lebih keren-keren daripada ini Mungkin kayaknya gue bakal masak Asetnya Will Ghost lagi deh Kayaknya dulu Kasih aja malingnya Ini loh daging maling yang tadi gue potong-potong Skill masaknya sama koci Masa sih? So I think that's all for today's stream Mungkin depan gue bakalan bikin cooking stream lagi Bakal masak ayam goreng Pake resep Will Ghost Sama salad And For today Segini dulu ya Kalau ada pesan-pesan terakhir sebelum gue yang stream Cinez request menu bikin crovel boleh lagi hype Iya sih ya bikin crovel ya Tapi kayaknya gue gak ada alat waffle-nya deh Kalau bikin crovel kayaknya masih pake alat waffle-nya itu kan Saya seru juga Ini gue udah liat dulu deh Bilih alat waffle-nya dulu Kalau perlu Maling tuh enaknya digebukin Kok maling gimana? Terus ada copet diapain? Maling kok makan maling? Sebut merek teori jualan Enggak sih Gue gak teori jualan Tapi emang Kayak dari kecil sebutannya Kalau gak sebutannya apa? Memang nama jenisnya daging maling ya Bukan cuma merek Sushi rasingan Sushi rasingan tuh kayak apa ya? Aku-aku Abis kalian gak tau loh Oke guys Thank you so much for watching today's stream I hope kalian enjoy